Di sana orang dihormatin bukan karena kebaikannya, tapi karena duitnya yang... Oh di sana yang maik kudanya itu? Kena film emaknya? Emak sama bapak Ke syuting berarti ikut-ikut main dulu ya? Buka, lemas, pakai jalan panjang Emak masih ngemuk Dulu emak dibayar gak? Emak dulu dibayar gak? Dulu berapa bayar emak? 65 ribu berdua emak 65 ribu Betawi sorge buat kita orang kamu Nah ini rumah-rumahnya di daerah Ini teman-teman Kampungnya yang sering ditake syuting kolosial zaman dulu ya teman-teman Jadi hari ini kita akan menjelajahi tempat syutingnya film Mary Prima ya teman-teman Film jaman dulu Mungkin kalau anak-anak jaman sekarang Gak tau tuh kan kurang tau gitu kan untuk Mary Prima Tapi kalau kelahiran tahun 90 ke sana pasti hafal banget ya teman-teman Sama film-film Mary Prima ya Jadi film-film jaman dulu itu sering menggunakan syuting di lokasi ini ya teman-teman Yang dimana ini adalah di daerah Maut Agupaten Tangerang ya teman-teman Ini di belakang pantai ya Jadi kalau belakang itu itu sudah pantai Tanjung Kait namanya Ini berada tepat samping pantai Tanjung Kait Jadi beginilah ya teman-teman Pemisi saat ini kampung yang sering dipakai Ini jadi film-film Di depan itu ada bangkan sama reiki ya Jadi kita ke sini itu bertiga Karena pengen tau gitu bagaimana sih tempatnya yang sering dipakai syuting film-film zaman dulu Mungkin udah banyak perubahan ya teman-teman Karena emang ini adalah film jadul Film lama banget Sekarang sudah banyak perubahan Sudah banyak pembangunan juga Namun masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun Tapi sudah banyak perubahan Karena waktu dulu film berapa gitu ya Tahun sekitar 80-an Sekarang sudah tahun 2024 Berarti sekitar 40 tahun yang lalu Ini temen-temennya Dimana sekarang beri terima yang juga-juga Tua banget Mayangkan 40 tahun Oh ya sudah banyak perubahan Jalan-jalan itu sudah pantai ya teman-teman Ya sudah pantai Tanjung Kait Nah ini ada pohon-pohon kelapa yang sering digunakan Shuting film jaman dulu Terima kasih dan kampung ini berada di mauk ya teman-teman mauk tanjung kait di kabupaten tangkran nah ini yang pohon-pohon bambunya tuh ada pohon-pohon besar mungkin kalau yang jaman-jaman dulu ya sih menonton film beri prima masih inget ya tempat-tempat ini ya teman-temanku mana kok oh itu kayaknya tuh bener tuh ada penopo-penopo ya Nah iya tuh teman-teman ada penopo-penopo kita akan masuk ke dalam nih nah jadi disini teman-teman ya tuh nah itu sound tuh teman-teman lihat tuh itu yang sering dipakai syuting zaman dulu nah Ki inget banget ini waktu beri prima jajan di sini terus ada musuhnya dia berantem tuh iya betul ini saunya tuh nah berantem ke pohon-pohon kelapa di sini tuh tuh mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mah kurang ini ya kurang begitu tahu film zaman dulu tapi yang kelahiran 90 ke atas pasti tahu banget nih lokasi di sini jadi alhamdulillah nih kita sudah sampai di lokasi syutingnya beri prima nah seperti di belakang saya itu ada saung-saung yang dulu pernah digunakan syuting di film-filmnya beri prima dan sekarang saya ditemani sama Bang dan sama Rekikuk dan kita akan lihat-lihat seperti apa lokasi dulu yang sering digunakan syuting beri prima oke pokoknya langsung aja yuk let's go nah ini teman-teman rumahnya dan kita akan tanya apakah ada yang nempatin atau enggak nih rumah di sini nah itu ada emak Assalamualaikum eh emak sehat emak siapa namanya mak Pak Rodini Pak Rodini ibu Rodini mak mau tanya ini dulu tempat yang sering digunain main film beri prima ya iya ya di sini iya Oh prima gampang kromong dulu tahun berapa sih Mak tahun 20 berapa ya 80-an kali ya ya iya 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 tahun 80-an yang sana no cokek no gampang kromong no rumah emak no mamam ibu Oh pernah dipakai syuting juga iya semua orang sini numpang kebun Cina ini oh ini rumahnya juga pernah pakai syuting Maya haa pernah kesalahan dulu ya di film ya film apa dulu si pitung ya pitung ya pitung ya terus yang ngajak naik kuda tuh yang naik kuda beri prima kan ya di situ tuh depan di latar terus di situ di sana yang naik kuda itu maka nggak bisa mau ngomong-ngomong emak jadi di sini bahasa apa sini Indonesia bahasa Indonesia bahkan orang sini orang sini Cirebon tapi udah lama di sini ya Cirebon ya coba 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 Indonesia 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 berarti saya Rima ngapain nih Mak ah hari-hari mau ngapain sekarang ini apa sih Mak saya pulih di-hari-hari-hari di Duda pulih di Maya perdua aja kan nih deh Aduh aku awap pinggang Oh ya enggak lagi dulu makan mesyuam emak ada Oh semuanya meninggal anak ada anak apa banyak rumah itu enggak gedong tuh ya ada rumah jelek tuh ya matap tuh rumah jelek anak semua itu 7-7 sering bantu maka masih uang itu masih 5000-1000 ribu setiap hari ya kalau lagi di sini ada di sini sendiri Mak sendiri di sini ada anak mamah umannya Sono nomor di Sono gimana di mana rumahnya 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 buat usahanya aja ya Oh rumah berapa 80 kali ini rumahnya pakai syuting dulu Bang dan besar sono juga ini rumah ini syuting semua sini ini Morese meh money syuting semua sini enak kan lebar itu halaman rumah mengucapnya make kuda kita disini dulu mah ya no 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 one mekuda ya pantu anak onboard yang ON koyo cuman dulu kan Bang dan yang naik pukul itu tuh kan Ya ya naik kuda dari primanya maya mak waktu itu pas syuting disini di sini masih disinilah ya masih di rumah ini maka dulu rumah ini ini membuat ini apa yang sering lihat tuh kayak yang bikin warung-warungan ada penjahatnya itu lagi itu ya anak mah yang ke-6 tapi rumahnya juga rumah ya semua semua tapi sekarang ada ngasih Mak yang syuting sini Mak deket-deket gitu kemarin siapa tak kayak adik Oh kemarin juga ada yang wawancara gitu iya di lanjut YouTube YouTube Oh ya YouTube sama juga nanti buat YouTube Mak mau nanya-nanya jaman dulu waktu syuting di sini terma masuk YouTube Mane kalau mahnya mangga cuman beri primanya kenal sama mak kenal kenal udah tiga kali dua kali main di situasal main aja di sini sini tapi dulu tahun 80-an maya masih muda kayaknya iya masih muda masih beri primah sekarang ya beri primah dulu pernah ikut main film nggak ikut pernah main film film Naga apa kayak nih peran bubantu aja bulan puasa makan belan buka ini mah jangan jatuh dulu gitu Jangan jadi main lagi main lagi jadi dia susah itu orang yang begitu ya maka emang begini orangnya kayak gimana silataan gitu ya ya jangan jatuh dulu gitu kalau belum apa tuh namanya belum dimulai iya kalau mulai gimana tuh iya kalau nih kalau kita udah ngomong begini jatuh ya Oh ya ya di diapa luasa tuh di iya tengah disetting gitu ya masuk skenario film namanya mama bapak ya ya maka syuting berarti ikut-ikut main dulu ya main film lemes pakai panjang masih ngemuk masih di rumah dibayar enggak dibayar enggak dibayar enggak dibayar enggak dibayar enggak dibayar dulu berapa bayar 95 berdua maka 65.000 tapi jaman dulu teman deh banget enggak enggak nih main film juga emang bapak dulu mengetahkan dauban jauh ini mah jatuh belum buka ya kata besok ayo mau ngawan belum buka gua puasa ga entar kalau udah bawa satu baru main begituan ya nah bodang abis disuruh sama dia gimana suruh Danda terus anak-anak gimana ikut juga yang film enggak kau cuman makanya mama bapak dulu bayar 65.000 rupiah dulu ya dulu dulu mau sekarang 6500 bisa jadi bisa lebih lah bagus bisa setara 600 lebih iya ini 65.000 dulu 8 tahun bagi dua laki bini jadi lebih bau baukaan 16 jutaan juga wangkus banyak dulu iya jaman dulu sekarang kan beda lumayan disini numpang ke poncinaga ini ini tanamnya siapa mak orang cinta uangnya maka berarti nungguin doang oh nungguin doang dikasih 23 kalau metik oh gitu ini usaha sekarang ini lambut sepulidih maya iya 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 dikronge gitu maya dapat dua biji aja nih enggak ke awan itu nama tinggal dikronge ini wajah pulidih maya iya seikat tuh 5.000 5.000 enggak dapat seharian dua-duh capek lah paling satu hari beberapa maka kalau maksa-maksa paling dua iya ininya nih nggak wawah nih pinggangnya maturah kawan kami juga mak tuh aduh Assalamualaikum misalanku ramal apa pula senalin nama saya Raki ya itu lagi dulu kayak kayak beri amat hahaha ini mah bukan beri prima ini mah beri aku ha 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 ya Ha 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 amplionnya baru segi mak banyak lama yanity at-__ah ya saya havia hijau yang terakhir saya salah kanin dulu Indrep Ngayu, Jirbon, Kejabatan Karangampel Berarti suaminya Mak ada meninggal ya? Dia sama suaminya kaya-kaya, Mama orang susah Orang Jawa, kemarin nyari Oh Maknya orang Jawa? Iya, nyari suat makan, anak banyak Ini Mak kalau seharian dapat berapa ini Mak? Lidi Mak? Seikit lebih, gak capek nih deh Sehari seikit lebih Wah, nih pinggang Itu ikutnya 5 ribu Kalau gak ngurusin apa-apa tuh gak masak apa tuh ya Dapat dua, puluh ribu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini dapatnya dari mana Mak? Itu kalau jatuh sama lari Oh yang pohon-pohon kelapa ini Ada sih banyak pohon kelapa Mak Jangan-jangan dulu biar prima suka sama Mak dulu gak? Waktu gadis Enggak, Mak? Enggak, gak mau lah dia juga Orang ganteng Enggak, mak juga waktu gadis kan jangan jelas di Ayo, kayak monyet Dek, maaf ya Dulunya kan jelek Sekarang gak jelek Nih, kalau dulu cakep Sekarang gak cakep Enggak, mungkin karena Mak dulu udah punya suami Ya kan? Ya begitu siya Ami-ami kalau jelak 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 Minum Nah apa-apa Mak Mau lihat di dalam enggak Boleh lihat di dalam enggak Boleh lihat di dalam enggak Nah jadi ini rumahnya emak nih tuh yang pernah dipakai syuting ya tuh Nah temen-temen rumahnya emang disini bilik semua ya jadi emang ciri khas zaman dulu tuh Oke temen-temen Jadi seperti itulah ya Di kampung yang sering dipakai filmnya beri prima ada si pitung ada si jampang dan banyak berbagai macam film disini ya temen-temen Alhamdulillah Kita juga ketemu sama emak yang dulunya pernah ikut main film juga dan sekarang kondisinya ya jadi buat makan sehari-hari dia ngeraut lidi yang disini kan banyak pohon kelapa yang jatuhan dan dia dijual lidinya satu lidinya sekitar lima ribu dan sehari itu bisa satu setengah berarti bisa sampai sekitar sepuluh ribu satu hari untuk menjual hasil lidinya. Dan tadi emak juga katanya sering sakit pinggang juga ya mudah-mudahan yang lihat video ini banyak yang terketuk hatinya untuk membantu emak dan misalkan ada yang nitip nanti buat emak disini kita akan balik lagi kesini ya Oke pokoknya cukup disini video kali ini dan jika suka video ini kalian subscribe, like, komen, dan share ya temen-temen Oke sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!